Ya pemirsa kami ajak Anda untuk uji nyali di rumah hantu blok M. Bagaimana keseruan dikejar hantu-hantu termasuk sosok Susana. Berikut keseruannya. Ya pemirsa kalau Anda ingin uji adrenalin yang di luar nalar langsung aja datang ke sini rumah hantu blok M. Di sini yang uji langsung hantunya. Ayo ikuti saya. Suasana horor sudah terasa saat menunggu giliran untuk masuk. Begitu melewati pintu masuk nuansa gelap dan dekorasi horor langsung terasa. Sensasi horor disuguhkan dengan munculnya hantu pertama berkostum putih. Mirsa ini baru pertengahan aja. Udah horor banget. Ayo kita lanjut. Aduh ketinggalan. Setiap melewati ruangan maupun lorong ada sosok hantu yang mengikuti dan muncul tiba-tiba. Pemirsa ada kuntilanak. Ada kuntilanak. Serem banget. Pemirsa ini serem banget. Pemirsa sumpah. Sumpah serem banget. Meski tergolong cukup singkat, namun sangat berhasil membuat saya dan pengunjung lain lari dan ketakutan. Kacau. Kacau sih. Apalagi seru banget kan. Rame-rame. Exciting itulah kalau seru rumah-rumah hantu gini. Bapaknya warna-warna ya? Iya. Rumah hantu Blok M berhasil mengembalikan kejayaan film horor khas 90-an. Terimperasi karena banyak yang suka nonton film dari zaman dulunya. Akhirnya bikin rumah hantu dimana konsep-konsepnya dari film-film zaman dulu. Dari detail bangunannya, dari detail poster-poster dan grafisnya itu memang kita mengangkat konsep seperti itu. Nah gimana nih berani mencoba? Dari Jakarta, Fitri Ramadhani, Rizky Solehuddin melaporkan.